ayat pengumumannya inna lillahi wa inna iraji'un etaslam burma kaget kabe santrimah alhamdulillah proyek dah selanjutnya itu santrimah khuari kul adat santrimah bu ula sok dagabah urusan dahar be santrimah mual bisa diukur jeng orang karena santrimah makana bu jelma anu maut di pesantren syahid urusan dahar be kumah Allah santrimah urusan dahar santrimah kumah Allah ayat di tempat kulubu opatan ayat dahar peting-peting tebogak duit tebogak nanon gan ukur baga bea cek baturnah nudua syahulah pusing ayat dahar mah ayat bes ayat nges ngaliwet baik lauk nanon ula mikiran lauk ayindek menta lauk kagusti Allah coba menta lauk kagusti Allah santrimah lumpang nudua keluar menang 10 menit etang nges mawa ayam nungges di pencit cek baturnah etang ayam dimana ula lobat hanya ya mati kagusti Allah masak bae santri ma kuarikul adat dahar na kita pusing santri ma bo teku dunia angan pering santri ma makai daun caw ga beres santri ma bo kuarikul adat dahar na kita makai kobok-kobok emangnya zaman kiwari saban poe dititahan cuci tangan cuci tangan ada dahar tuan belon benar danta kuarikul adat santri ma bo dahar na kita teku dunia angin um tepusing ayo saya asak ayo saya keran nginum selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh no jawab salam pemugia dipanjangkan umurna no jawab salam pemugia di jembarkan rizkina no jawab amin pemugia ditambah keberkahan hirupna no jawab amin na bedas pamugia nu can gadu mobil kapeser mobil na no jawab amin na lebih bedas dei pamugia nu can bogak emas kapeser emas na no jawab amin na paling bedas dei pamugia nu masih jomblo kapendak kana jodoh na no jawab amin na paling bedas dei pamugia nu tasnika babarikana nyandungna alhamdulillahilladzini tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinilladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanati wajatanibul munkarat qala rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'du fa'ya ahsanal kalami wa abyanan nidham kalamullahi l-hayyil qayyum dhul jalali wal ikram wa biqawlihi yahtadil muhtadun a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa sta'inu bisabri wa salah wa inna halakabiratun illa ala ala al-khashi'in al-ayah sadaqallahul adhim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil hadratal kurma wa jumratal ulama yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah para alimil ulama, para asatid, para hujaz, tokoh, masyarakat kesepuhan al-ladhina lam yudhkaru ismuhum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun fa insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dim saya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan para alimil ulama, para asatid, para hujaz, tokoh, masyarakat kesepuhan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dijembarkan rizkinya dan ditambah keberkahan ilmunya amin ya Allah ya rabbal bil khusus kepada guru kula yakni kahaji junid beserta keluarga kita doakan mudah-mudahan semoga beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala segenap panitia penyelenggara Isra wal-mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW yang sudah antusiasma dalam mengadakan acara ini mudah-mudahan tenaga fikiran material serta moralnya dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu baba hadirin wal hadirat pemuda-pemudi santriawan santriawati remaja-remaji yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah dinapeting ia orang bareng-bareng kumpul dinahiji tempat anu sangat mulia tempat anu terdiduga-duga ternyata bisa menghadirkan loba jelma tempat anu dianggap biasa ternyata penuhkan keberkahan gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal percaya tepercaya nerima tenarima ternyata kumpulna orang di dia sakabeh ternyata gerak Allah subhanahu wa ta'ala ibu kumpulka dia, bapak kumpulka dia para kiai kararumpulka tempat ia ternyata adalah gerak Allah subhanahu wa ta'ala percaya tepercaya ketika orang kumpul dinahiji tempat majlisil ilmi ternyata orang etat tergolongkan jelma-jelma anu dikarepkan bagus gugus di Allah sehingga ketika orang ges dikarepkan bagus gugus di Allah insya Allah nelika orang uwih kana bumina masing-masing orang bakal di pasihan paham dinah urusan agama amin ya Allah ya rabbal sesuai kana keterangan mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin sahabai jelmana anu dikarepkan bagus gugus di Allah yufaqihu fiddin bakal dipasihan paham tentang urusan agama bapak dikarepkan bagus karena hadir dinah pengawasan ibu dikarepkan bagus karena hadir dinah pengawasan santriawan santriawati pemuda-pemudi hadir dinah tempat ia berarti golongan manusia nu dikarepkan bagus gugus di Allah niscaya orang sakabeh nalikam balik kana imah masing-masing orang bakal dipasihan paham tentang urusan agama amin ya Allah ya rabbal kudaun bisa koskitu lambun orang ngelirik kana keterangan ia sangat luar biasa dina keterangan ia diawali ku kalimat man kalimat man eta cik ilmu santri ma'al ismul mausul yadullu alal'am kalimat man eta isim mausul anunuduhken kana kata umum lamun cik ilmu sekolah mah cik ilmu anak sekolah mah nungaran man eta adalah kata sambung yang menunjukkan objek tanpa batas jadi kalimat man dina keterangan eta terdikhususkan kana kiai terdikhususkan kana pejabat terdikhususkan kana ulama terdikhususkan kana lelaki terdikhususkan kana awewe terdikhususkan kana remaja terdikhususkan kana santri tapi kalimat man dina keterangan eta adalah kalimat umum sahabai jelmana ndak kiai ataupun lain ndak lelaki ataupun awewe ndak pejabat ataupun lain pejabat nusugi ataupun nucukup anu kolot ataupun nungora ketika kumpul dina hiji majlisil ilmi yufakihu fiddin bakal dipasian faham tentang urusan agama alhamdu minimal kumpulna orang di dia sebagai wasilah silaturrahmi selain dipasian faham tentang urusan agama minimal orang dijaga dilindungi diselamatkan ku gusti Allah amin ya Allah ya rabbal karna salah sayijina hikmah silaturrahminya etak keberkahan umur orang bakal dipanjangkan umurnak dijauhkan tina bilayina orang pan faham ayana teh usum nak kerusum-usum korona bener tante bu orang teh faham ayana orang teh kerusum-usum virus virus hampir setahun lewih ia melanda kana negara orang virus anu teka tingali tapi ternyata ngebahayakan ke manusia virus yang tidak nampak dengan mata ternyata bisa membuat kematian pada manusia ia virus sangat luar biasa ibu bapak lamun ditingali kupanon teka tingali tapi ternyata wabah ia sangat luar biasa lamun orang kaji bareng-bareng ternyata anu teka tingali kupanon etak kabegah ngebahayakan namun baik wujudna namun baik rupana arinu teka tingali kupanon ternyata etak ngebahayakan orang cokot contoh anuletik baik ibu bapak ibu bapak terang tekanah hitut terang tekanah hitut etak hitut teka tingali kupanon tapi bahaya bener tante kamu lamun ges hitutna hitut nomor tilu sebab lamun projek ilmu sandri mah hitut etak ayat tujuh rupa bu nganu paling bahaya hitut anu rupaka tilu hitut nunomor tilu ma suara na ewe tapi bauna luar biasa bener tante etak nalika orang manggihankana hitut nomor tilu etak luar biasa bahaya fitnah merajalela ibu sok ibu ayena kerkumpul kari-kari bau hitut pasti pasangka-sangka bener tante ayena orang kerkumpul karena ayah bau hitut langsung orang teh nimbulkan fitnah kasebelah orang ternyata hitut doang bisa ngebahayakan orang padahal lamun prinsip manusia yang memiliki logika ketika orang bau hitut lamun resep silahkan diisap tidak suka tutup mulut lamun jelmanu boga logika kos gitu ari resep karena bau hitut sedot ari tersep tutup irungna tekudu ia mabau ngerasakan fitnah nage ngerajalela ia gara-gara jelmanu teboga akal fikiran anu normal makana penting ia orang kumpul bareng-bareng dalam rangka peringatan israwal mi'raj menjadikan satu wasilah silaturahmi orang sarereya pamugia berkah silaturahim ia orang diberkahkan kehirupan aku gusti Allah subhanahu amin ya Allah ya Rabbal jadi orang kumpul dina tempat ia golongan jelma-jelmanu dikarepkan bagus gugus di Allah ibu bagus bapak bagus alhamdulillah kulagi kabar bagus sebab kulah ayak dina lingkungan pengawasan peting ia ngant ternyata manusia mah bagus ngant terbatas maka dina keterangan etah khoiran nage lain makrifat takin napin nakiro kuna nakiro karena manusia kebagusan anaknya terbatas di dalam kebagusan seorang manusia itu memiliki kekurangan jadi tidak ada manusia yang sempurna awuh manusia sempurna terbatas namun kebagusan sempurna dengan ukur milik Allah subhanahu jadi bapak ibu ayah namping bagus kulah kebawa bagus tapi orang kudunya ternyata diantaran bagus ayah nului bagus bapak bagus ibu bagus ternyata dina peting ayah jelmak nului bagus tibatan bagus ketika bapak ibu bagus ayah nului bagus sahak nului bagus lain apak haji junet lain justru peting iya nului bagus adalah kulah sim kuring jelman paling bagus diantara bapak ibu kabeh peting iya guna bisa disebut paling bagus apak karena teh maneh penceramah sanes ibu bapak apakah maneh disebut kiai sanes abdimah sanes kiai sakya kating ngali wajah nage umur 17 tahun setengah piraku tei kiai abdimah sanes kiai sebab nungaran kiai luar biasa ayah nama lo bajel manung aku kiai makanya orang kuduh faham ayah dilu golongan ayah disebut kiai ayah disebut dikiaikan ayah disebut kiai jadi-jadian ya orang kadang terfaham pertama ayah disebut kiai hari nungaran kiai mah terhirup nak belajar ilmu agama terus ngamalkan ilmu agama tanpa pamrih tanpa mengharapkan naun-naun tanpa mengharapkan urusan dunia makrifat kagusti Allah fokus ibadah kagusti Allah menang derajat kiai langsung kagusti Allah ketika memandang umat dengan kacamata rahmat nungaran kiai kus gitu ayah disebut dikiaikan tapi tipe santren buka pondok pesantren balik tipe santren jadi pimpinan tahlil etan disebut dikiaikan karena mana menang derajat lain tigusti Allah tapi melalui perantara manusia maka etan disebut dikiaikan tapi nubahaya adalah kiai jadi-jadian kiai jadi-jadian mas selama hirup nak can pernah mondok ngaji can pernah kak ustad dusun na luar biasa kak kiai kajelma teboga akhlak ketika ngaku manena hijrah ngerubah penampilan nu biasa makai celana lepis ngerubah makai gamis nu biasa teboga jenggot dipanjangkan sampai tersetengah nu biasa tarasujud dihideng-hidengkan tarangna etajelma ketika ngedalilkan bahwasana muludan bid'ah rajaban bid'ah tahlilan bid'ah sokabeh dibid'ah-bid'ah kiai nungaran kiai jadi-jadian karena nungaran dalil nungaran kiai tapi nungaran dalil nungaran youtube jeng facebook iya kiai jadi-jadian maka orangku duwas pada ibu bapak maka tadi nungaran MC manggil kaula dengan panggilan kiai kula ngerasa izin kula can pantas disebut kiai kula menganukur jelma diberi kugusti Allah jeng bareng-bareng syiar karena urusan agama perkara diterima jeng henten aku masyarakat urusan masing-masing nung penting kula cerama beres balik bawa ken lauk atah gitu akur dante tapi penting iya kula disebut paling bagus diantara nung bagus secara dohir kula disebut paling bagus diantara bapak jeng ibu secara dohir kula mendiuk nadina kursi bapak ibu mendiuk ngampar bagus kula bener dante secara dohir secara dohir dari bapak diberi cahaya nginum nagangan akuagelas letik ibu akuagelas letik ini mana opat bagus kula penting iya secara dohir tapi ternyata kebagusan manusia itu ngebogaan batas ibu bapak dibalik kebagusan seorang manusia terletak sedikit kekurangan dari manusia penting iya kula lebih bagus daripada bapak ternyata bapak ibu bagus tibatan kula mana lebih bagus bapak ibu bapak ibu sanajan aku analitik ayak kuehan hari kulam ukur cahit doang benar tanda iya iya secara dohir manitiana terpaham jadi penting iya orang dikumpulkan di tempat iya menjadikan golongan manusia dipilih kugusti Allah pamugia orang uih di tempat iya sadayana orang teh bisa membawa hidayah keberkahan tigusti Allah subhanahu amin ya Allah ya rambal ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakum Allah penting iya orang barang barang ngawas perihal israwal mi'raj padahal urusan israwal mi'raj diawas awaskan sekian sakabah ngas paham di dia kiai seer ustaz ngomong kan israwal mi'raj pasti ngas babar tiba tan kau ngay orang barang barang mempelajari mengkaji tentang israwal mi'raj setiap tahun orang peringati bahwa sana israw mi'raj perjalanan kanjeng nabi di masjid al-aram sampai masjid al-akso sampai ke sidrot al-muntahak ke mustawak ke rof-rofil adom langsung ke panggi jenggusti Allah sakabah nyaho hasil dari israw mi'raj salat lima waktu tapi terkadang orang sebagai manusia tidak pernah berfikir peristiwa israw mi'raj etap peristiwa notibisa diukur ku akal manusia maka orang sebagai umat islam umat baginda nabi besar mu'ammad sallallahu alaihi wasallam nalika mempercayai israw mi'raj lain ku akal tapi ku keimanan ibu bapak seban tahun orang peringati israw mi'raj tapi keimanan orang masih ipis karena orang mempercayai nak ngang ukur ku akal lain ku keimanan lamun difikir israw mi'raj diukur ku akal mal kata tepi ibu jauh manusia mal bakal bisa ngejangkau karena peristiwa israw mi'raj karena israw mi'raj adalah peristiwa yang tidak harus dipercayai dengan akal saja tapi harus diyakini dengan keimanan lamun ngomongkan israw mi'raj peristiwa luar biasa peristiwa di luar akal dalam manusia ternyata di israw mi'raj kan kanjeng nabi ayah peristiwa di luar akal ayah peristiwa di luar pemikiran manusia ayah peristiwa di luar logika pemikiran manusia pertama ketika nabi ibrahim alaih salam nabi ibrahim diduruk ibu bapak hirup kanjeng nabi ibrahim diduruk hirup hirup tapi ternyata kersaning Allah subhanahu wa ta'ala ketika etas senenap arm kanjeng nabi ibrahim tetap wutuh awus etik etik acant tubuh kanjeng nabi ibrahim anuka duruk ibu bapak maka dijelaskan di jeruk al-quran lamun Allah tidak sesuai dengan sifat jais Allah adalah khalikul mungkin nyiptakan sesuatu mustahil diteraskan ku al-quran innamah amruhu idha arada syai'an ayyaku lalahukun fayakun difikir secara akal mustahil piraku ayajel ma'anu diduruk anu dibelum tapi hentas etik etik acantina tubuh nanuka belem lamun difikir secara akal mual asup karena akal orang ibu difikir secara logika mual atepi karena logika orang karena orang baik ulahkan diduruk bapak ibu orang kasundut karena ia baik rokok langsung bekah orang kasundut rokok bekah lamun orang diduruk benar danda cuman karena Allah ngarepkan Nabi Ibrahim ketika diduruk ternyata masih selamat ia kersan Allah subhanahu nuka dua peristiwa di luar akal nalar manusia sancana isra wal mi'raj nabi muhammad ketika Siti Mariam bisa renah tapi tebogasalaki soklah orang pikir bareng-bareng ibu bapak secara akal ayah AWW bisa renah tanpa bogasalaki mustahil secara akal secara akal ayah AWW bisa renah tanpa bogasalaki aneh sebab lamun anak lamun misalkan AWW hayang boga anak hayang hamil etah melalui wasilah melalui proses proses perpaduan antara beduk jengkokol jadi hiji pada saat itulah akan terbentur antara ofum dengan sperma nga hiji bakal jadi timbullah darah bergumpal daging bergumpal etah bisa ngamimitian wujud karena hamil karena anak ibu bapak ayuna siti meriam tebogasalaki tapi bisa renah difikir secara akal tak sub akal tapi orang kudu mempercayai lain ku akal tapi kudu dengan keima keimanan orang kudu percaya keimanan ibu maka dibutuhkan ke manusia tilu unsur tiga unsur yang dibutuhkan oleh manusia pertama adalah kolbiah kedua akliah nuka tilu jasadiah tilu unsur iya kudu dibilikiku manusia kolbiah secara ilmu adalah ilmu agama akliah secara ilmu adalah ilmu umum jasadiah secara ilmu adalah ilmu kesehatan ilmu agama ilmu umum ilmu kesehatan orang kudu ngabogaan satiluna tujuan naon supaya orang bisa ngejalankan ibadah dengan tenang kagusti Allah subhanahu nupertama kolbiah ilmu kolbiah adalah ilmu agama tujuan orang butuh karena kolbiah supaya bisa ngebedahkan supaya bisa meningkatkan kualitas keimanan jeng ketakuan orang nelika nelika peristiwa peristiwa numustahil orang percaya nak ku keimanan kolbiah orang butuh nuka dua akliah orang butuh naon tujuan akliah jeng ngebedakun mana halal mana haram mana hak mana batil mana bagus mana goreng etak kabeh bisa diukur dengan cara akliah secara pemikiran manusia nuka tilu orang butuh jasadiah nyaita badan kesehatan orang-orang butuh sahebat hebat manusia karena ilmu agamana sepinter pintar manusia karena ilmu umumna lamun badana tecager mal bakal bisa manfaat ilmuna bener dante akur dante sok ayak hijijelma agamana hebat ilmu nahu manteng ilmu fikih deeh nges asak ilmu fanulaina nges luar biasa akal pemikirannya bagus urusan umum mantap tapi badannya tecager kira-kira ilmu agama jeng ilmu umum nak bisa dimampat maka unsur jasadiyah adalah penunjang untuk bisa menjalankan kolbiyah jeng akliah maka lamun cek olah mak kolbiyah etak ilmu agama secara olah disebut olah rasa akliah adalah ilmu umum secara rasa secara olah adalah olah rasio jasadiyah adalah ilmu kesehatan secara olah adalah olah raga olah rasa olah rasio olah raga etak kudu ayat dina manusia makanya bapak mumpung masih diberet cager ilmu bapak karena olah raga kalau musim korona luar biasa korona urusan perekonomian diacak kukorona benar urusan perekonomian diacak kukorona urusan pendidikan diacak kukorona biasanya sekolah setahun sekolah akhirnya sekolah ditutup baru tak belajar pakai hp bapak ibu hari kelas smp smm pantes pakai hp iya pak pakai hp belajar membaca di tengah tapi tak belajar pakai hp tahun iya gara-gara korona pinter lain budak tapi kolot benar ganda iya gara-gara virus ngacak sejagat jagat urang rada kesel budak sekolah kesel giliran asup sekolah hayang libur giliran di bere libur hayang asup sekolah pas asup bolos bahaya teren teren tetah hati ke hayang nakos kumah hangus benar benar ternyata ternyata lain pendidikan doang lain perekonomian doang virus ngacak urusan berkat diacak virus biasanya bulan mulut ustaz bararungah bu bararekah bararungah bulan mulut ustaz karururubah ingges awan ngariung ngariung ngacan benar tante ya gara-gara virus ibu bapak maka olahraga orang perlu nah ustaz dilembur orang senam menang tante ustaz senam menang ibu senam menang sebab yang namanya senam adalah bagian dari olahraga pan ustaz orang menyerahkan senam haram hukum menang senam karena senam itu adalah bagian dari olahraga jadi menang tenan ibu-ibu senam lah terus cek ustaz kula temenang senam kumah ustaz nute menang malain senam ibu bapak senam itu bagian dari olahraga anute menang mah dinap pakean kersenam na pan awal namun senam pakean anak karena rencang kabe segitiga nak kaciri namun nonggeng dina tonggong ngegaris pangkaciri harap ngejendul nak kaciri etan nyen dosa nuntemen nge etana makanya sekali-kali coba ibu senam jalankan makanya ulah pakean karena rencang tapi pake gamis sekali-kali nonsenam pake gamis mual dicarekan kustad nyen dosa lain senam tapi cara bersenam etan dosa sebab ibu-ibu ayu senam nyenangan kumah kermoder na lamun kermetren goyang itik senam goyang itik bujurn doang bener dante etan dosa ibu senam etakan ngegerak kentubuh lain ngegerak bujur doang sekali ngomong ke salakipan ngacaprak baya pan aran lalakima pan buk nelenuk kos gitu kan barang bagus ay kumahan nelenjubur goyang-goyang pan salakipan kos gitu lumayan pan ditempo dosa ditempo dosa pan lalakima nampo bay kan aw makan asal jeplak bay arisia jadi lelaki ku teboga pikiran jasa ay bujur dideleken bay atukumah mubadir sok dicerekan bay ulah sok nyalah kenalaki bay buk lelaki belajar menjaga nafsu awen aku du belajar menjaga aurat bener dan dek olahraga perlu jadi tiluk ta unsurnu orang butuh kenjen supaya orang bisa mempercayai israwal mi'raj nyata olah rasa olah rasio olah raga kolbiyah akliyah jasadyah ketika katsatiluna ayat dinadiri orang insyaallah peristiwa di luar akal nalar manusia bisa orang percayai dengan akal doang tapi dengan keima ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakum Allah peristiwa israwal mi'raj adalah diperjalan ke nanak kanjeng nabi di masjidil haram ke masjidil aqso di masjidil aqso ke langit pertama naik ke langit sampai ke tujuh terus ke sidratul muntaha terus ke mustawat ke aras ke panggijeng gusti Allah terus kanjeng nabi dipasian oleh kugusti Allah di solat lima waktu KBG terang hasilnya luar biasa perjalanannya hebat tapi terkadang manusia dengan ukur ningali karena hasil tetapi tidak pernah melihat akan proses benar jelma kiwari dengan ukur dengan hasil karena proses terdipikirkan ayah jelma nusugi seetik diomong tak ngenah hirup mana nama sugi nek melina naun ngebabari ada kurang mahese kurang ukur bisa nganilai karena sugihna tapi orang tidak berfikir ke proses mana nak mencapai sugi orang temikir kos gitu bapak ibu orang ukur bisa hayang sugi tapi embung usaha hayang masugi tapi usaha embung sarwana orang nyahok karena peristiwa isrami raj tapi orang nyahok prosesnya terjata ibu bapak ayah proses sebelum diberjalankan rasulullah saencan kanjeng nabi di isrami rajgan ada masa yang sangat luar biasa disebut dengan amul khuzni tahun dukacita disebut tahun dukacita karena kanjeng nabi ditinggal wafatku pamajikana karena kanjeng nabi ditinggal wafatku mamangna pamajikana wafat nungaran khudijah telkubro mamangna wafat nungaran abu talib maka ketika kanjeng nabi ditinggal wafatku pamajik kanjeng mamangna kanjeng nabi sedih luar biasa maka pada masa itulah disebut dengan masa amul khuzni sebelum di isrami rajgan kanjeng nabi kanjeng nabi mengalami masa yang sangat menyedihkan ditinggal wafatku mamangna kunahun kanjeng nabi tersedih ditinggal wafatku bapakna kunahun kanjeng nabi sedih ditinggal wafatku mamangna padahal bapak nak nungalah bapak nak anu jelas ngaran sayyid abdulloh kunahun ketika sayyid abdulloh wafat kanjeng nabi tersedih ibu bapak lain kanjeng nabi bahkan kanjeng nabi wafat bapakna kanjeng nabi kerusia dua bulan dina jero kandungan ibuna maka ditulislah sayyid nadina berjanji walammatama min hamlihi sallallahu alaihi wasallama syahrani ala mashhuril akwalil mukhtalifatil marwiyyah tuwufia bil madinatil munawwarati abu abdulloh dua bulan usia kanjeng nabi dina jero beteng ibunda etak kanjeng nabi tos ditinggal wafat ku ayah nungaran sayyid abdulloh maka kanjeng nabi nelika ditanya ku sahabat ya rasulullah coba bayangkan bengit bapak rasulullah ketika dibayangkan ku kanjeng nabi numuncul dina benak kanjeng nabi sanes sayyid abdulloh tapi numuncul dina benak rasulullah adalah mamang nungaran abu to abu talib jadi kanjeng nabi lain tersedih jadi kanjeng nabi terang benak bapak nak kos kumaha tapi lamun ningali kana kisah ibu bapak mandi ngali kana kisah kanjeng nabi etak gagah luar biasa lamun kanjeng nabi gagah luar biasa berarti bapak nak kanjeng nabi gagah kanjeng nabi gagah luar biasa berarti bapak nak gagah secara logika kos kia bapak boga anak lelaki balik di dia bapak ngaca mantas ngaca gelap banget anak lelaki bapak antara bapak yang anak lelaki bapak gagahan sah pasti gagahan anak benar dan ibu balik di dia ngaca mantas ngaca anak perawan ibu ibu yang anak perawan ibu gelisan sah pasti gelisan anak saruah kanjeng nabi gagah luar biasa berarti sayyid abdullahi gagah maka bukti kegagahan sayyid abdullahi ketika sayyid abdullahi menikah jeng ibunda amina 200 aww bunuh diri karena frustasi cintana ditolak ku sayyid abdullahi ibu 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 coba hiji lalaki dibogohanku 200 aww bahkan sampai bunuh diri tenarima eta lalaki kawin jeng batur kira-kira lalaki nukos itu gagah tante gagah tante bo gagah tante etas sayyid abdullahi kernikah jeng siti amina 200 aww bunuh diri karena frustasi cintana ditolak ku sayyid abdullahi gagah luar biasa maka ibu kudu bersyukur lamun salaki ibu ayah nunga bogohan bikang lain pantenari masih iya salahna ibu ibu lamun salaki ibu ayah nunga bogohan de ibu kudu bangga berarti salaki ibu eta gagah bener tante ibu harusnya bersedih ketika salaki ibu aww nunga bogohan berarti salaki ibu eta goreng bener tante iya masalaki aynunga bogohan kalau marah marah kak salakin bahkan karena bikang disebut cina isi ama aww atul cina naon itu bogoh maten naon kuduna ibu bersyukur dan ngomong di depan wanita itu aku sangat bersyukur aku bisa memiliki suamiku yang tampan tapi kau hanya bisa mencintainya saja tapi tidak bisa memiliki nyapan gitu kuduna bener tante iya salah naibu kuduna bangga makanya balik di dia bejakan kesalah kina abah anubah kakabah bejakan kak makabeh gitu insya insya sayid abdullah kakak luar biasa 200 awwe bunuh diri gara-gara frustasi cintana ditolak bahkan hijikisah nyebutkan ketika ayat seorang awwe anu bener-bener cinta karena sayid abdullah ngomong teberani ngungkap ken teberani akhirnya nulis surat ke sayid abdullah isi surat nak lamun cek bahasa orang babakan dia takang isuk peting ditungguan kukulak di imah jam setengah delapan peting mantas sholat isa kakang datangnya kakimahnya ulah jeng sah-sah sorangan baik kulandek ngomong sesuatu kakak kakang lamun kakang bener ngehargaan karena isi surat kakang datangnya terima kasih baik yang selalu mencintaimu nb 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 sssyid abdullah dungkaplah ssyid abdullah ke imah awet tersebut ibu bapak pada saat ssyid abdullah datang ke rumah perempuan tersebut ssyid abdullah ketok pantona diketok pantoh imah awet ibu bapak pada saat dibuka cek awena asuk bay kajero kakang asuk ssyid abdullah ketika perempuan itu keluar dari kamarnya ternyata perempuan itu ngasih temaknya naon tak lanjang ibu tuh ku bogoh-bogoh nakas Sayyid Abdullah Sayyid Abdullah tak asub ke jero imah terus etak awwe keluar di jero kamar tak lanjang temaknya naon iya makar contoh baik contoh ibaratna iya bapak-bapak orang babakan mengalami halkos gitu bapak diundang ku awwe awwe na janda gulis teboga anak hirupna sorangan bodina nges ula diomong ken gitar Spanyol melewat etak bapak pas diundang ku awwe pas datang ke imahna bapak tak asub ke jero imah terus awwe na keluar tina jero kamar etak talanjang bulat temaknya naon kira-kira iya mak kira-kira apa ya bapak nubakal bapak lakonan naon jujur jangan ada dusta diantara kita orang sebagailah laki lamun mangihan nukos gitu bakal ayat dua pilihan nub pertama siun dosa nuka dua kira-kira antara dosa jenyaah menang mana tapi ternyata Syed Abdullah balik kanan kabur Syed Abdullah siun berjalan dengan waktu Syed Abdullah nikah jeng Siti Amina setelah menikah tak panggil jeng awwe nu pernah talanjang teak tapi etak awwe cuek nge-sta open karena Syed Abdullah penasaran Syed Abdullah akhirnya nanya cik Syed Abdullah teneng kadihela ayon kang bahula ker kakang cenika neneng ya luar biasa bogoh neneng luar biasa kakak kakang sampai neneng ngajakan sare jeng kakang kunahon ayu neneng asat wawu kakang kunahon naon cik awwe bahula kulak teh resepnya ah kakakang karena kulak berharap bisa sare bareng jeng kakang karena kulak hayang jasandida jero janin kulak iya ayah darah daging kakang karena ketika engkau belum menikah aku melihat ada cahaya di keningmu tapi ketika engkau sudah menikah dengan Amina di dalam keningmu sudah tidak ada nampak cahaya lagi justru cahaya yang ada di keningmu itu pindah dia keningnya Ibunda Amina ini menandakan bahwasannya dari darah dagingmu akan melahirkan sosok manusia yang sangat luar biasa yang bernama Muhammad sallallahu alaihi gagah hebatnya kanjeng nabi bugak kolat anu luar biasa tapi kanjeng nabi can pernah manggihankan bapakna ibu kanjeng nabi yatim ibu maka ketika hirup kanjeng nabi diurusku mamangna nungaran Abu Talib itu Abu Talib nyah tak cidak ke Rasulullah bahkan Abu Talib lebih mencintai Rasulullah dibanding cinta anak-anak kandung ibu bapak bukti cinta Abu Talib ke Rasulullah ketika Abu Talib lembang dagang ningali kanjeng nabi sorangan akhirnya diajaklah kanjeng nabi ilu dagang jeng Abu Talib di tengah perjalanan kanjeng nabi teh ngerasa capek hayang istirahat akhirnya diajak istirahat ku Abu Talib di nahiji daerah nungaran kampung som'ah di kampung som'ah itu kanjeng nabi istirahat jeng Abu Talib ternyata di kampung som'ah itu ayah pendeta anu sakti luar biasa selama hirup can pernah kaluar tina imahna ngadenge ayah Rasulullah teristirahat akhirnya kaluar lah pendeta pendeta nungaran pendeta bakhiroh nyamperkan ke kanjeng nabi jeng Abu Talib akhirnya ngomong wahai Abu Talib hari budak ia sahak cek Abu Talib ngejawab budak ia adalah anak kula cek pendeta bakhiroh lamun bener alkitab anu kula baca bahwa sana ia budak ngesyatim ketika dijerok kandungan cek Abu Talib mohon ia sanes anak kaula tapi ia ponakan kula tapi kula nge-nyaah kacida melebihi cintaku kepada anak-anakku cek pendeta bakhiroh lamun bener sampean lamun bener anjennya ia keponakan anjen maka ula diteruskan dagang karena negeri sam karena di negeri sam ayak kaum-kaum kures anu nungguan keturunan adnan anungaran muhammad nalika ia keponakan sampean dibawa kaditu khawatir ia keponakan anjen bakal dibunuh ku kaum kures maka balik di ula diteruskan dagang ku cinta Abu Talib ke kanjeng nabi etak kanjeng nabi dibawa balik di sampai terjadi dagang ibu bapa ia bukti cinta Abu Talib ke kanjeng nabi maka ketika kanjeng nabi ngeserem aja kanjeng nabi menyebarkan ajaran agama Allah kanjeng nabi mulai siar urusan agama etak kanjeng nabi ditegur deiku mamangna kudahan bisa ditegur karena Abu Talib ditegur ku para petinggi kures cek petinggi kures wahai Abu Talib aku masih menghormatimu aing masih menghormatan kasiha tapi aing tekuat ningali kelakuan keponakan siha lamun siha masih nyaah ke keponakan siha bejakan ke muhammad ulah nyebarkan ajaran agama dei lamun sampai nyebarkan dei ulah salahkan kami lamun kami bakal mayhan karena keponakan sampai nungaran muhammad ku cinta cintana Abu Talib balik dei datang ke rasulullah cek Abu Talib ya muhammad kula iya nyaah jasa ke anjen kula iya sayang jasa ke anjen kacida cintana kula ke anjen mbung sampai anjen dibunuh maka ulah diteruskan perjuangan ulah diteruskan siar agama kula siun urang-urang kures bakal mayhan anjen ya muhammad etak bukti cinta Abu Talib karena mamangna tapi ternyata ibu bapak cintana Abu Talib ke kanjeng nabi tidak bisa mengalahkan cintana rasulullah kagus di Allah subhanahu wa ta'ala ketika Abu Talib ngomongkos gitu etak kanjeng nabi ngejawab ucapan Abu Talib wallahi ammi lawadda'u syamsa fi yamani walqomaru fi yashari ala antat terukahadal amr mataroktu demi Allah mamang senajan etak kaum kures mereh matahari dipundak katuhu kula mereh rembulan dipundak kencah kula ngan ukur kula titah ninggalkan parentah Allah mataroktu hampura kula tebisa kula lebih baik mati daripada harus meninggalkan perintah Allah iapa pelajaran yang kita ambil sebelum isra mi'raj nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam adalah rasul rela ngorban kenyawa tentang urusan agama maknya orang tinggal ngenah urusan ibadah benar tanda kanjeng nabi ngorban kenyawa jeng urusan agama maknya orang umat tinggal ngenah karena ibadah hese ngan ukurkan pilak doang embung kamu sholah ngan ukur gara-gara selesma doang embung ke masjid ngan ukur gara-gara bisulan bujurnak embung karena sholat alasan alobak benar tanda iya orang nggis bu hancur akidah namun orang ingat karena perjuangan rasulullah sangat luar biasa ibu maka orang kudu ditiru rasul rela ngorban kenyawa tentang agama orang tinggal ngenah na ibadah maka hayu orang jalankan ulas sampai ditinggalkan iya pembelajaran yang kita ambil sebelum israwal mi'raj ibu bapak nuka dua kanjeng nabi ditinggal wafat kupa majikan nan khodijat kubro kanjeng nabi sedih luar biasa hancur hati rasulullah gunah kunah bisa apa segitu karena awel pertama yang iman adalah khodijat kubro awel yang merleich harta beren perjuangan hen extreme abel mendampingi rasulullah adalah khodijat kubro awel yang ber hetakin r susceptible laut terisi akan presidente kubro maka ketika Khadijatalku berwafat hancur hati Rasulullah tersirat dalam benak Rasulullah mbong nikah deh akhirnya dibujuk Rasulullah ku sahabat Abu Bakar Siddiq cek Abu Bakar nges nikah deh jeng anak kaulak nungaran a'i sejarah gitu ibu bapak kan jeng nabi sedih bu ditinggal wafatku pemajikan Khadijatalku berwafat karena awwe pertama anu hormat, anunyaah, anusopan anu santun, anu berakhlak kak Rasulullah etak Khadijatalkubro bahkan Khadijatalkubro kalau dia bertemu dengan Rasulullah memanggil Rasulullah dengan panggilan yang santun dengan panggilan yang sopan ya Rasulullah, ya Habibullah selalu koskitu ibu bapak akhlak can pernah marah Khadijatalkubro can pernah kasar ke kanjeng nabi bu maka ketika Khadijatalkubro wajar kanjeng nabi sedih karena kehilangan wanita pertama yang menghormati Rasulullah maka dicontohku ibu kunahon mun ibu hayang ketika ibu mawot salaki ibu cerik teren-eren atuh ibu na kudu boga akhlak kasalaki ibu ibu na kudu kau segitu lamun ibu mawot salaki ibu na cerik teren-eren ibu na kudu boga akhlak kudu santun kasalaki supaya salaki etak embung ditinggalku ibu ibu na kudu mawot salaki ngak hormati ngga kudu babak sia ayo babak sia beneran tante ngak hormati ngga kudu babak sia babak sia unduk minta duit babak sia salaki minta kopi isuk isuk mentang-mentang cape mantasnya segala macem uusan anak ât kadihand anak etak salaki minta kopi ngomong asal ayo sia Will atau bahwa pikiran amat yang capek, atau nyin sorangan aku nangon aku mah dicerikan ku salaki dari ibu itu, maka contoh khadijah telkubro, ku salaki ke Rasulullah santun, luar biasa sopan berakhlak, ibu orang yang kudu kos gitu, bu gak akhlak ke salaki orang yang kudu beradab ke salaki minimal, nyeluknya itu, ngegerokin salaki anu santun, minimal ngegerokin salaki, nusantun, bu bapak siap, bapak siap, atu nusantun abah ke, naon ke, bapak ke bisi hayang lebih romantis di datu gerokin salaki, naku gerokin papih tena naon papak, atu tena naon, ibu ayah gitu, ayang mbeb, atu tena naon kasalaki ibu, balik ibu kos gitu, kasalaki papah, kan gitu kan, luar biasa papah, heesyu, heesyu papah, kan gitu atu tena naon siapa tau dengan panggilan papa suami kita betah di rumah pan gitu siapa tau dengan panggilan papa itu bisa meningkatkan keharmonisan kita di dalam keluarga pan gitu tena naon atu misalkan hayang gaul saat itu papi papi daharyu cek salakina dar naon jengkol itu tena naon papi oh berarti boleh ustaz kita manggil dengan panggilan romantis papa boleh dengan panggilan ayah silahkan ngan terkadang ngerokin etak kudu disesuai kenjeng situasi kondisina menang ngerokin papa menang ngerokin papi ngan sesuai kenjeng situasi dan kondisi arisa lakina pegawai kantor anugawai namawat tas digerokin ku panggilan papa gepantes papa tas nak ketinggalin kan mantep kan arisa lakina biasanya wah mau ulasok papa-papahan tepantes barin lagi papa etak pacul bawa kunan cuman gitu bener danda sesuai kenjeng kondisi ibu bapak kadang jelmagi warita tidak bisa menyesuaikan situasi padahal pada hakikatnya segala sesuatu sudah ada makomnya makom doa ustaz jengkiai etak makom doa makom pertahanan dan keamanan negara etak tentara makom pertahanan keamanan negara makom pelayanan masyarakat etak polisi etak makom pelayanan masyarakat makom sedekah makom donatur etak lurah camat jeng dewan etak makom donatur kudu bisa nyesuai ke situasi jeng kondisi iya mah kadang salah kaprah proyek batur diacak-acak ayah pembangunan musola datang ke dewan cek dewan didoakin kukula supaya musola cepet selesai supaya musola beres pantebutu doa dewan nunggu doapan nunggu doapan ngesaya ustad jengkiai barinya ke doa dewan matah di hijabah etak tetsuai jeng makom maka kudu ayah makom makom doa ustad jengkiai makom donatur lurah camat matah dewan etak makom donatur iya mah datang kalura mentah sumbangan malah dibere doa bener dante nyian majis nyian musola bangun masjid mentah sumbangan kalura kacamat kadewan kalaka dibere doa mudah-mudahan bangunannya cepet selesai terbutuh karena doa dewan barinya ke doa dewan mual mustajab ulasok ngacak-ngacak proyek batur pandoa jetapan ngasayah makom na ustad jengkiai ulasok diacak-acak ulasok di cokot-cokot ku dewan dewan manges ngeluarkan duit selesai kita gak sesuai dengan makom akhirnya seperti itu maka kita hidup itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi maka ibu kegerokin salah kinu santun silahkan bu untuk apa untuk menimbulkan dan meningkatkan kualitas cinta suami ibu kepada ibu seperti rasulullah ketika nyah ke khadijatel kubro ketika khadijatel kubro wafat etta rasulullah sedih nakacida ibu bapak mamang nak maut pamajikan nak hati kanjeng nabi hancur ibu bapak akhirnya kanjeng nabi tersirat dina benak nah hayang lempang karena hiji kampung nungaran kampung taib karena ketika abu talib masih hirup kanjeng nabi dihormati karena ketika khadijatel kubro masih hirup kanjeng nabi dihargai kanjeng nabi dina jerohate pamugia kula datang ke kampung taib orang taib nyambut kula sehingga kesedihan kau lah berkurang berangkatlah rasulullah ke kampung taib ternyata ketika datang rasulullah di kampung taib rasulullah lain disambut ku masyarakat taib tapi rasulullah dibaduganku masyarakat taib ayu nung nungabaladegan nungabaladegan ku make batu ayu nu make kayu ayu nu make tayu onta ibu bapak kabih nungabaladegan kanjeng nabi bahkan hiji kisah nyebutkan hiji batu kena kena pelipis nak rasulullah ngucur darah tina mata rasulullah langsung rasulullah bersimpu ngaduk kagus di Allah ya rab ilaika asku da'afa kuwati wahillata kilati wahawani baynan nas antarobul mustad afil ngeluh kanjeng nabi ketika rasulullah ngeluh datang malakul jibal nyamperkan rasulullah ngomonglah malakul jibal ya rasulullah pilih gunung mana nu paling gede pilih gunung mana nu paling luhur dicabut ku kula bakal dibalangkan kataib ambih rata kabeh masyarakat kataib ku gunung ambih paeh kabeh karena nganiaya engkau ya rasulullah tapi kanjeng nabi tengah bales karena kos gitu ibu bapak kanjeng nabi ngejawab ya malakul jibal tekudu dibales kos gitu cukup orang doakan bareng-bareng sana jan ayu nak kolot nangan niaya kakula sana jan ayu nak kolot nangan hinakin kabadan kula pamugia anak incuna buyutna cicitna bakal iman kakus di Allah subhanahu wa ta'ala langsung kanjeng nabi ngadoakan Allahumma akhrizmin aslabihim mayyambudulloha walayusyrikubihi syai'ah cekanjang nabi los teing kolot nangan hinakin kula los teing kolot nangan niaya kadirikula tapi kula ngadoa mudah-mudahan anakna incuna buyutna cicitna kabeh bakal iman kakus di Allah subhanahu wa ta'ala bukti doa Rasulullah masyarakat toib sampai detik ia 100% muslim ibu bapak burkat doa Rasulullah naon hikmah nu orang cokot dina kejadian iya Rasul mengajarkan kepada kita sebagai umatnya hati boleh terluka hati boleh hancur hati boleh sakit karena orang tapi doa kita jangan sampai menyakiti orang lain ayah dulur nungan nyerikin hati orang tapi doa orang maulah sampai nganyerikin dulur ayah tetangga nungan nyerikin hati orang tapi doa orang sampai nganyerikin tetangga ibu bapak tetap kita doakan tetangga kita yang baik tetap doakan keluarga kita yang baik tetap doakan saudara orang nungan yang orang jeng doa doa anu bagus ibu bapak ia hikmah nu diajarkan ku Rasulullah sa'encanak Rasulullah di isra mi'rajkan ibu bapak terus dah iya terus ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah setelah kanjeng nabi mengalami masa puri setelah kanjeng nabi mengalami masa sedih kanjeng nabi langsung mendapatkan sebuah peristiwa yang luar biasa kanjeng nabi di isra mi'rajkan kugusti Allah di masjidil haram sampai masjidil aqsa di masjidil aqsa naik ke langit ke hiji langit ke dua ke tilu sampai ke tujuh ke sidratul muntaha kamu setawa ke rof-rofil aqdom langsung kapangi jenggus di Allah langsung kanjeng nabi mendapatkan oleh-oleh menjalankan sholat lima waktu kanjeng nabi temenang harta kanjeng nabi temenang jabatan kanjeng nabi temenang kekuasaan tapi kanjeng nabi menang oleh-oleh tigus di Allah menjalankan sholat lima waktu apa yang harus kita lakukan ibu bapak kanjeng nabi melalui proses yang sangat luar biasa didapatkan perintah sholat lima waktu tigus di Allah etangajarkan ke diri orang bahwa sana orang kudunga hadian badan orang bahwa sana orang kudunga nuatkan keimanan orang orang kudunga jalankan ibadah nungges diperintahkan kugus di Allah melalui kanjeng nabi yakni menjalankan sholat lima waktu maka cekanjeng nabi awwalu maftaradu ala ummati as-salawatul khamsu pertama amalan yang diwajibkan untuk ummatku cek Rasulullah adalah sholat lima waktu maka orang-orang tinggalkan sholat karena naon karena bagusna manusia etakku maha sholatna bagusna manusia etak tergantung sholatna bagusna perilaku manusia etakku maha ibadah sholatna lah ustaz di kampungku lama ayat jelma kamasjidna rajin ibadahna rajin berjamaahna rajin tapi kelakuana masih goreng bae doyan ngomongan batur masih pelit bae doyan fitnah batur cernah lamun ayah jelma anu bagus sholatna etak bakal bagus kelakuana tapi ternyata dilembur urang ayah nukos gitu sholatna bagus tapi kelakuana masih goreng punten ibu bapak ketika kita menemukan orang yang rajin ibadah tapi kelakuan masih buruk jangan pernah kita menyalahkan ibadahnya mungkin orang tersebut belum benar dalam menjalankan ibadahnya ibu bapak sebab nungaran sholat tebabari nungaran sholat lain babari ibu bapak senajan babari diucapkan hei seh ngalah konana ibu maka orang sebagai ummat rasulullah etak orang kudunya proses ulah sok hayang nyahu hasilna doang rasul di islami rajin kan hei seh dibersihkan helah disuci helah padahal ngesuci iya ngajaran kadiri orang lamun orang jengah hadap kagusti Allah kudu suci maka ketika menjalankan sholat pun tidak mudah ibu bapak iya mainu ngomong cina tetangga kulama sholat narajin kan masjid rajin adana rajin segala macem rajin masih keneh bengomongan batur berarti kan tebener sholat lain sholat nanu tebener tapi jelmana can bener ngejalankan sholat sebab nungaran sholat temudah yang namanya sholat tidak gampang di janserot itu pan ayah peraturan dina sholat etak ayah tata tertib dina fardu dina sholat ayah syarat dina sholat ayah nungabatalkan sholat dina sholat ayah sunah ayah sholat dina sholat etak loba ibu bapak maka dijelaskan kugus di Allah orang kudu faham orang kudu berpedomankan pada empat pilar supaya orang bisa ngejalankan ibadah ibu bapak nan pilar nukudu orang cekal quran hadis ijma kias empat pilar iya nukudu orang cekal piken bisa ngejalankan ibadah kagusti Allah sebab nungaran sholat ukuran bagus etak lain dina takbir ukuran sholat nubener lain dina takbir otul ikhram orang kadang nampok ayah jelman sholat ketika takbir otul ikhram tangan muter tujuh kali etak lain ukuran bener sholat ayah sholat kos gitu 70 kali Allah etak lain ukuran bener sholat orang gara-gara terbisa ngukur karena kebeneran ibadah akhirnya orang bisa menyimpulkan yang berbeda dengan kita itu berarti bukan dari bagian ibadah kita urusan ibadah karena kita tidak pernah tahu asal muasal tidak pernah tahu bagaimana praktek sholat orang bisa menyimpulkan yang berbeda dengan kita ibadah berarti dia bukan dari bagian dari kita bisa gitu solat subuh kan ayinukunut solat subuh ayinukunut lamun orang tidak bisa memahami agama secara sempurna orang bakal nyimpulkan anu tekunut etak aliran sesat anu kunut aliran bener 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 ayin anu kunut berarti bener anu tekunut kurang bener pasti kos gitu padahal dua-duanya bener kok bisa disebut dua-duanya bener orang kudu berkaca ibu bapak anu solat temake kunut etak dicontohkan ku imam Ahmad hambali anu solat anu makai kunut etak dicontohkan ku imam syafii imam Ahmad hambali etak muridna imam syafii jadi ketika imam khab berkunjung di rumah imam syafii pada saat sholat subuh karena imam syafii sholat gak makai kunut etak imam ah mad ham bali sholat makai kunut ketika imam syafii berkunjung karena imam imam mad ham bali pas sholat subuh karena imam mad ham bali sholat subuh tem kunut imam syafii menghargai imam mad ham bali solat subuh temakai kunut jadi endek makai kunut endek ente KBG bener ulasok pasya di jero masjid gara-gara kunut iya mah nu kunut nyalahkan temakai kunut nu te kunut nyalahkan nu makai kunut akhirna mah anu menang mah nu telok solat subuh di luar bener danta eh orang kuduh faham sebab urusan kunut pan ayah itbak kena empat madhab imam Ahmad Hambali temakai kunut imam Syafi'i makai kunut imam Ahmad Hambali etam muridna imam Syafi'i imam Syafi'i etam muridna imam Maliki imam Maliki etam muridna imam Robi'ah imam Robi'ah etam muridna imam Khorija imam Khorija etam murid bapakna sahabat bapakna imam Khorija Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit adalah sahabat Rasulullah belajar agama langsung tiba ginda Nabi Besar Muhammad urang kuduh faham urusan ibadah urusan sujud ribut sujud beribut sujud cekolot hijinatah sedelitah si etamah sujud suku hulatah tuurnang hulat cenatah nuragag padahal nu bener ma lengin hulat pan sujud macem-macem arinungges nyeri cangkeng mandeg sujud tuur hulatah tehe seh pasti lengin hulat ragag karak tuurna bener tanda tapi kadang ayah nu nyalahkan ayah nu tuur hulat nyalahkan anu lengin hulat anu lengin hulat nyalahkan kana tuur hulat ceknu tuur hulat tu dele tumanenama sholat nata sujud na lengin hulat salah eta bloon eta tengaji ceknu lengin hulat ngomong tadulu ta etamata sholat sujud na tur hulat duang anjing bae wah kabeh pesalah-salah padahal nges jelas ayah sahabat rasulullah nungalan wa il bin hujur wa il bin hujur pernah sholat bareng jeng rasulullah ketika sujud rasulullah eta ragag na tur hulat abu hurairah sahabat rasulullah ketika sholat bareng rasulullah pada saat sujud nu ragag lengin hulat jadi rasulullah mempraktekkan ibadah bukan dengan lisan tapi dengan praktek rasulullah mengajarkan ibadah kepada sahabat bukan dengan tulisan tapi dengan praktek wa il bin hujur sholat subuh jeng rasulullah eta pas sujud tuur hula abu hurairah sholat bareng rasulullah pas sujud lengin hula jadi ndek lengin hula mangga ndek tuur hula ge mangga ulasok nyalah-nyalahken lamun ndek disalahken lamun ayah di kampung babakan iya anu sholat ngelika sujud ragagna huluna hula eta disalahken bener tante eta nu kudu disalahken bisi ayah didi lamun sujud huluna hula nuragak gitu ta eta nu kudu disalahken maka kita harus tahu urusan ibadah tidak semudah yang kita bayangkan sebab dina jero sholat ayah aturan ibu bapak dina jero sholat ayah praktek dina jero sholat etak ayah rukun dina jero sholat etak ayah fardu dina jero sholat etak ayah nunga batalkan dina jero sholat etak ayah syarat maka orang kudu faham maka kita sebagai umat manusia umat baginda nabi ula lepas karena empat pilar quran hadis ijma' kias ula sampai lepas itu ibu bapak ijma' ayah jilma' jenakulama dalilna quran doang lamun ayah jilma' nungomong dalil quran doang mal bakal bisa ngejalankan sholat doang punten punten karena naon Allah menjelaskan tentang sholat di jero al-quran sebanyak 62 kali ibu bapak 62 kali Allah ngejelaskan tentang perintah sholat akimi sholat wayuqimu sholat etak dijelaskan kugusti Allah dina jero al-quran sebanyak 62 kali pan urang tenyaho sholat naon di perintah kugusti Allah sebanyak 62 kali Allah merentah urang tah sholat tapi urang tenyaho sholat naon di perintah kugusti Allah maka dijelaskan ku hadis rasulullah furidot alaikum ham sumaktubatin dipardukan kepadamu sholat lima waktu jadi urang nyaho sholat etak ayah lima waktu berkat hadis rasulullah lain di al-quran kan urang tetap lamun patokan urang quran jeng hadis doang mual bakal pernah bisa sholat lamun dalil urang quran jeng hadis doang urang mual bakal pernah bisa ibadah contoh nuletik di sholat ayah rukun di jero sholat ayah syarat di jero sholat ayah fardu di jero sholat ayah nungah batalkan di jero sholat anas sunah abad sunah hayat anungah jelaskan tentang rukun sholat nungah jelaskan tina syarat kolat nungah jelaskan tentang nungah batalkan sholat lain quran jeng hadis tapi nunga jelaskan tentang syarat rukun fardu nunga batalkan solat etah adalah ijma'ul ula ulama maka pilar opat orang kuduh cekal ibu bapak, Qur'ana dicekal kurang, hadisna orang cekal ijma'ul umahna orang cekal maka orang ula tinggal minimal tilu etah orang laksanakan ijma'ul umah maksudna ketika orang yang benar ngejalankan ibadah maka orang ula sampai lepas tina tilu pilar etah tambahan hijidi kiyas ijma'ul umah jeng kiyasna ibu bapak maka orang mau bakal bisa solat bu, lamun dilembur ulu ustad, ulu kiyai, ulu ulama mau bakal bisa solat dimana ayah, horeng jelma' amun ulu manggian kiyai bisa solat moal, sebab nungajarkan nung mempraktekan tentang rukun solat tata-tata solat etah adalah ijma'ul umah um ulama etah menurunkan kepada murid-murid-murid-murid-murid na ka urang kabe ibu maka lamun urang ngerasa can benar solat na ula sok jauh-jauh kakiyai pak lamun urang ngerasa ibadah na can beres ula jauh-jauh ti ulama bapak lamun urang ngerasa ibadah na can bener can lempeng ula sok jauh-jauh tina kiyai jeng ustad karena nungaran solat ia luar biasa lamun jelma disebut beriman etah benar solatna lamun jelma disebut benar solatna pasti beriman maka di jero'al quran kalobaan setiap ayak kalimat solat diawali dengan kalimat iman di jero'al quran setiap ayak kalimat solat pasti diawali dengan kalimat iman ia menandakan solat adalah sebagian dari imannya manusia keimanan manusia bisa diukur dengan bagaimana ia menjalankan solatna maka solatnu benar ula sembarangan solat ayak aturan ibu bapak maka nunyahok kana aturan solat teh lain lurah nunyahok kana aturan solat lain dewan nunyahok kana aturan solat lain menteri nunyahok kana aturan solatnya etak ustad jeng kiyai maka urang kudu deket kana kiyai jeng ustad ibu bapak pula jauh kak ustad jeng kiyai makudunya ah kak ustad urang kudunya ah kak kiyai urang kudunya ah iya mah kana ustad doang nu hewa bae kana kiyai doang nu tersep bae maka urang kudunya ah ibu bapak nungaran kiyai ta al ulama warosatul ambiya nungaran ulama mempewaris para nabi lain nabi muhammad doang ternyata para nabi ngewariskan kana ulama ilmu ilmuna atu urang kudu nutburi urang kudu nuturkan kana ulama kana ustad kana kiyai urang ula sok ditinggalkan ula di jauhan kiyai ma makana manusia bisa selamat lamun deket jeng kiyai manusia bisa selamat lamun deket jeng ustad ibu bapak ya minimal ibu bisa deket na jeng santrina lah lamun misalkan hayang deket ma kak kiyai jeng ustad na ibu kudu hormat deket ma kak santrina bae ibu minimal kak santri bae ibu kudu deket minimal kak santri ula hewa kak santri ma bo sebab bu lamun hayang nyahu bu muhal bakal bisa disebut kiyai muhal bakal pernah bisa disebut ustad muhal bakal pernah bisa disebut ulama lamun bahelana can pernah mondok bener tanda sultanul awliya tuan syekh abdul qadir al jelani bisa menjadi rajanya para wali ternyata bahelana gaya pernah mondok jadi intina muhal bakal pernah bisa disebut kiyai lamun can pernah mondok can pernah jadi santri maka ibu kudunya ah kudu hormat kudu deket jeng santri iya maka santri ula doang nuhewa bae ayah anak nabobokan jeng santri gusti ngomong nasal bae hari siya tebuka pikiran amat nabobokan jeng santri nyaho santri tebuka duit sama di deketan bae bener tanda bo ulah mikirken urusan dunyana bo delegeh anak ibu lamun bobokan jeng santri selamat segala gahlah bo santri mah ngejaga senajan temake duit tapi santri bisa menjaga kehormatan bo iya maka santri doang nuhewa bo anak ibu bobokan jeng santri ma we a an aga beda sok tepercaya ma anak ibu nuperawan ngewe an ke santri kunan si a a telok pernah nungaran romantis jeng neng naon ngejawab na hampuran neng a a lain teromantis kak neng tapi sengaja romantis itu a simpan akan a ketumpahkan semuanya romantis ini ketika kita sudah berdua di pelaminan bah gitu santri ma santri kok segitu a a emang a gak kangen sama neng padahal kita udah lama gak ketemu kok a a biasa aja sih kayak orang yang gak cinta neng a a bukan tidak kangen sama neng bukan a tidak cinta sama neng tapi neng harus tau neng kalaulah cinta ini aku tumpahkan sekarang kalaulah rasa kangen ini aku keluarkan sekarang aku khawatir ketika kita sudah berdua menjadi suami istri rasa kangen ini tidak akan pernah muncul lagi untukmu santri dilawan ulah gak gak apa kak santri ma bo cobalah mu bobo gohan jeng jelma biasa ngan ukur mau martabak bangka langsung mes ibu na ibu ya ayah martabak anak ibu na di bawah helanya ke mana ke pantai bangga kolot kos gitu blokan tersadar ibu-ibu ngan ukur di beda martabak tapi anak ibu etas susunan ngalam baik kabe beak kula laki kos gitu kalong di bere buah atu beak katu maka nulah gagabah kak santri ma bu nah atu kumah ustad orang dek hormat santri ma ngomong na sakadek bu lain sakadek santri ma khwari kul adat kelakuan santri ma bakal bisa dijangkau ku jelma nu can pernah ngaji gitu ba santri ma khwari kul adat kelakuan ana sok mun ibu tepercaya dimana bayi ma kiai pasti melak jambu pasti melak buah etab buah lamun gespanen gesloba beak lain beak di jualan beak ku santri santri ma khwari kul adat kelakuan ana aneh bu mun tepercaya bu di lembur babakan ya di masjid ayah pengumuman innalillahi wa inna irroji'un etas lambur seredih kabe ngant santri doang nubungah bener dante ayah pengumumannya innalillahi wa inna irroji'un etas lambur ma kaget kabe santri ma alhamdulillah proyek dah serempuan gitu santri ma khwari kul adat santri ma bu ula sok gagabah urusan dahar be santri ma mual bisa diukur jeng urang karena santri ma makana bu jelma anu maut di pesantren syahid kunaon makrifatillah urusan dahar be kumah Allah santri ma urusan dahar santri ma kumah Allah ayah di tempat kulo bu opatan hayang dahar peting-peting tebogak duit tebogak nanahon gan ukur baga bea cek baturnah nudua syah ula pusing hayang dahar ayah bes ayah ngges ngaliwet lauk nanon ula mikiran lauk aing dek menta lauk kagusti Allah coba menta lauk kagusti Allah santri ma lompang nudua ke luar menang 10 menit etang ngges mawa ayam nungges di pencit cek baturnah etang hayam dimana ula lo batanya ya mati kagusti Allah masak santri ma khwari kul adat dahar na kita pusing santri ma bo teku dunia angan pering santri ma makai daun cawuk beres santri ma bo khwari kul adat dahar na kita makai kobok-kobok emangnya jaman kiwari saban poe dititahan cuci tangan cuci tangan aridahar te an belon gedeng-gedeng cuci tangan gedeng-gedeng cuci tangan aridahar mante atu mendingan santri telok kokobok dahar bae benar danda khwari kul adat santri ma bulo gegaba dahar na gedeng-gedeng telok kokobokan bu nginum tepusing awo cahy asak ay cahy kerang nginum khwari kul adat ya sara rehat kbg santri ma bu sara rehat santri ma awo virus corona mo'lwani masuk karena badan santri ma mo'lwani cek virus corona ku ma'eng dek asup dahar na gitu lo kokobok cuna jadi teberani virus corona asup karena santri ma bu sebab virus-virus nulain teberani asup virus-virus nulain karena gengsi kababaturan teberani asup karena badan santri berani dengan ukur nempel doang makana penyakit santri mengukur hiji gegubrut doang bener danda khwari kul adat tulah gegaba bu ke santri ma itu beres dahar nage santri ma bu langsung diuk kabeh dina ampar ngobrol ken bikang a bikang b bikang c hari kabogok teboga diobrol ken bang bari ngudut dengala bus oh rasa nyeri rasa ngeri mikir kolot nama koskumaha ngobrol sampe subuh pas bedug subuh dur sek 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 wawah nusolat wawah hudang jam delapan ditanya kukain arisyah karak hudang tersolat subuh gitu cek santri panker peting ku abah diajarkan bab kodok makan ku kula dipraktek kukain kukain he se santri makhwari kul adat kukain santri makhwari kul adat ngeran kyaigya eleh ku santri kyaigya eleh ku santri ujuk-ujuk ayam santri dipencit ku kyaig gara-gara asup kaimah kyaig pan santri jengkel hatena cek santri tengah ayam ayam kamana ayam ayam kamana pas kapang jengkiai ayam kyaigya ayam kula kamana saya kan ayam ayam na ayam jago warna ayam asup kaimah aying doang cek kyaigya cek santri terus mana ayam na atau dipencit ku aing etak ya ngomong nah jasa dipencit cina cek santri depan bisa dipencit atupan ay abah mapan makrifat kagusti Allah nahonnu asuk kajro ima abah berarti pemberian Allah boga abah atupan ayam sya asuk ka ima abah atu dipencit beku abah ayam matenya holamun ayam sya eh le santri tapi ngeran santri makakalnya seribu kebenaran etak ya inak boga embe etak santri ngomong ke baturan ay budak coba asupkan tak embe abah ya inakana kamar aing di asupkan etak embe ke santri anu hayam na dipencit pas ngus di asupkan di kuncian pantona di luar etak santri asup di jendela etak tengomong-ngomong bencit embe abah ya inak dipencit ibu abah sore sore kaya inak neangan embe cena embe aing kemana kapan ngijin santri, santri nah ay abah neangan naon neangan embe, embe naon, embe jawa kayak gila lalaki tau wewe lalaki ayy kuna on doang na nu asupkan na kamar kula embe abah ya itak cekiyah ini terus embe na mana bah kula ma santri nungaran santri ma fan na tuta biun mutim mu ma sabakku ma cekiyah ari kiai ngajar kena kos gitu atau ditiru ku kula maksudna embe abah etak asup ke kamar kula kula geh ngeyakinana sarwa jeng abah naon benu asup kena kamar kula berarti etak ti Allah buga kula maka dipencit ku kula embe abah na etak kiai ngejawab na arisia ndek bebales manusia imbang masa aing mencit kotok arisia mencit embe aturan makotok jeng kotok deh gaya balesna eh lakiya iku santri maka santri huarikul adat maka jangan pernah pandang santri pada saat ini ibu bapak kita lihat nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang justru yang akan membesarkan agama yang akan membesarkan negara adalah pala santri kita lihat kita pandang ke belakang Indonesia bisa merdeka tidak lepas dari perjuangan para ulama dan para santri ibu bapak mulai detik ibu lamun buka anak perawan kawinkan ke santri mun perlu ngalap barokah santri hijilah laki pamajikan na dua ngalap barokah iya mabu sebab bu ayibogasalaki santri mool pusing hirup bu mool mool pusing bu anak awwena dikawinkan ke santri sana janta buka duit mool pusing cek pamajikan na ngomong aa ayu dahar naon ayu na kuari dahar naon puku ayah naon dengan ayah kejo doang lauk na ewe duit ayo ewe atu nges dahar baik kejo nuaya santri mata pusing cek pamajikan na aa mana dahar kejo deh kejo deh ngomong santri na neng ulasok nempok kak diri urang urang tempok di luar lo baku terbisa dahar kejo doang urang buuh santri ma mantep cek pamajikan na aa atu hati urang na jengkel eh masa saban poe urang dahar na kudu jengkejo deh kejo deh cek santri na lamun hati neng na jengkel nges neng ke kamar mandi ngala wudhu baca quran insyaallah jengkel dina hati neng lengitu santri ma jawaban mantep bu ula gagaba isuk isuk santri na ngomong ke pamajikan na neng aa hayang ngopi siap aa lempang lah eta pamajikan na ke dapur lain mawa kopi mawana quran cek salakina pan mawa quran aa hayang ngopi hayang nges lamun aa hayang ngopi aa kadapur ngala wudhu ya baca quran insyaallah ayang ngopi saban poe na lengit kabeh santri dilawan mohal bu makana urang kudu deket ibu bapak ulamah minimal ke santri insya insya maka urang mohal bakal pernah nyahokana agama ibu bapak lamun urang jauh kana kiai lamun urang jauh kena ustad lamun urang jauh kena sandri bu maka urang kudu bersyukur dilembur urang masih ayaknya ustad dilembur urang masih kena ayak yai dilembur urang masih kena ayak sandri sebab nu bakal bisa mempertahankan negara urang nu nge jaga lembur urang anu bisa mengembangkan agama urangnya eta para sandri urusan rizki eta mangas diatur gugus di Allah subhanah ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah oleh karena itu hayu urang bareng-bareng bu belajar ibadah nu benar belajar solat nu benar urang deketkan diri urang kak gusti Allah urang belajar kena kiai kena ustad nu benar ibu bapak lamun ibu isin ngajarkan badan ibu kena ngaji lamun ibu bapak isin belajar agama kak ustad minimal ibu bapak bisa ngajarkan anak-anak na kak ustad jengkiai supaya bisa urusan agama insya insya ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah ingin rasanya panjang lebar tapi waktu jua yang memisahkan kita cuma itu yang bisa saya sampaikan mun ayak kalimat-kalimat urang nu salah eta haki katna datang tina pribadi kula mun ayak kalimat-kalimat kula nu benar eta haki katna datang tigus di Allah subhanahu wa ta'ala hei kedeng gak aincan angges dia malaju bebenah bae ngomong mah terus 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 hari nangtung pahulah hulah ih hewak jahin mah mudah-mudahan dengan peringatan isra mi'raj ini kita semua mendapatkan hidayah dari gusti Allah subhanahu wa ta'ala kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah mudah-mudahan hidup kita selalu dalam ridho dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalaulah ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi kalaulah ada umur saya panjang doakan saya agar bisa menikah lagi wallahul muafiq ila aqwa bitarik thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati